Intro Baru saja hasil sidang banding yang diajukan oleh ex-Kadif Ropam Polri Irjen Paul Verdi Sambo terkait sanksi pemecatan tidak dengan hormat ini ditolak oleh tim Komisi Kode Etik Polri. Ada pun memang sidang banding hari ini tidak menghadirkan terduga pelanggar dan sidang ini dipimpin langsung oleh Irwa Sumpolri yakni Komjen Paul Agung Budi Marioto. Dan memang diketahui juga Verdi Sambo mengajukan banding setelah mendapatkan putusan pemecatan tidak dengan hormat yang mana Verdi Sambo juga merupakan tersangka terkait obstruction of justice kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dan seperti yang diketahui memang sudah ada tujuh tersangka terkait obstruction of justice kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ada pun terkait pelaksanaan sidang banding hari ini memakan waktu selama 3 jam yang dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tadi juga setelah berakhirnya sidang Kadif Humas Polri, Irjen Paul, Dedi Prasetyo menyampaikan kepada awak media bahwa hasil tersebut adalah kolektif kolegial jadi seluruh hakim banding sepakat untuk menolak permohonan banding yang diajukan oleh Irjen Paul Verdi Sambo dan keputusan tersebut merupakan perbuatan tercelah dan menguatkan pemberhentian tidak dengan hormat Verdi Sambo dari anggota kepolisian. Lalu untuk proses administrasi sendiri ini akan berlangsung selama 3 hari yang mana dilakukan oleh SDM Polri untuk menyiapkan berkas-berkas pemberhentian secara tidak hormat kepada Verdi Sambo sebagai anggota Polri dan tadi juga Dedi Prasetyo menegaskan bahwa hasil ini merupakan final dan juga mengikat yang mana artinya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan dan ini juga merupakan komitmen dari Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menuntaskan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Sidang banding hari ini sudah dilaksanakan menganggap waktu kurang lebih sekitar 3 jam ya kemudian tadi secara visual ya maupun secara audien tadi sudah disampaikan langsung Pak Irbasun sebagai Ketua Sidang Komisi Banding bersama 4 anggota keputusannya adalah kolektif kolegial dari seluruh Hakim Banding untuk menolak memori bandi yang didikan oleh Irjen FS yang kedua keputusan tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua Sidang Banding perbuatan tersebut adalah perbuatan tertelan dan menguatkan tentang pemberhentian dengan tidak hormat IJNRS dari anggota kepolisian sesuai dengan pasal 81 ayat 2 maka proses administrasi ya terkait keputusan yang dijatuhkan oleh Sidang Komisi Banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Kapolri ya nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan ya dan keputusan Sidang Banding ini bersifat final dan mengikat sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi ya kepada yang bersangkutan ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan ya proses terkait kasus-kasus kodetik ya tidur yang tiga yang kemarin dari Jakarta Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Sinpo TV